teman-teman semua selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Bagus Taruna jadi teman-teman aku mau review nih loket-loket yang ada di terminal aka Pekanbaru jadi kemarin teman kita ada yang request ya di kolom komentar bang sepil dong untuk loket-loket di terminal aka Pekanbaru nah jadi ini kita akan review ya satu-satu kira-kira ada loket-loket bus apa aja nih di dalam terminal aka Pekanbaru ya oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe langsung aja kita tonton videonya let's go jadi teman-teman ini kita mulai dari loketnya bus makmur Halmahera nah kebetulan disini ada unit bus makmur ya yang sudah terparkir ini mau berangkat ke Medan jam setengah tujuh malam bodi dari karuseri cipta karya Hyperion HD kelas ekonomi Mercedes-Benz 1526 ekonomi kaca geser ya jadi untuk loket bus makmur nih di terminal aka Pekanbaru ada dua nih teman-teman satu di belakang gedung dan satu lagi ada di dalam sekarang kita review yang disini ya untuk keberangkatan bus makmur Halmahera ini perhari dari Pekanbaru ada 8 unit ya lumayan ramai dan yang paling banyak juga nih teman-teman untuk teman-teman yang mau ke Medan ini sangat rekomendasi soal kenyamanan ya bisa disimpan nih nomor HP agen bus makmur di terminal aka Pekanbaru oke sebelum kita ke belakang sana nah di belakang sana ini rame banget nih sebelum kita ke sana kita coba ke ujung sana dulu ada beberapa loket juga nih teman-teman disini ada loket bus PT Atlas tapi sudah tutup ya ke Pekanbaru ya jadi kemarin sempat buka trayek dari Medan ke Pekanbaru tapi sekarang sudah tutup dulunya disini juga loket bus Raja Wali tapi juga sudah tutup ya nah ini dia loket bus PT Atlas yang sekarang melayani dari Medan ke Takengon ya kalau gak salah ya disebelahnya ada loket bus Putra Pelangi perhari bus Putra Pelangi ada 2 unit tronton keberangkatan jam 7 malam dan setengah 8 malam sangat rekomendasi ya karena ada sholat subuhnya ini nomor HPnya teman-teman boleh teman-teman simpan harga tiketnya kalau gak salah 250 ribu oke kita jalan lagi disebelah sini ada loketnya bus JRG ada sepanduknya bus JRG tapi sebenarnya bus JRG untuk sementara tutup ya trayek dari Medan ke Jakarta via Pekan Baru disini ada loket travel ya ke Rimbo Bujang sampai ke Sarolangun teman-teman boleh simpan mana tahu ada yang mau berangkat ke lintas tengah ya Rimbo Bujang Warabungo Bangko sampai ke Sarolangun travel resmi nih teman-teman nah disini ada toilet nah ini dia loketnya bus JRG Jasa Rahayu Gompeng Gompeng ya jadi infonya untuk sementara tutup ya hanya melayani trayek Medan ke Banda Aceh padahal ini unitnya bagus banget nih teman-teman nah disebelahnya ada loket bus Putra Simas satu-satunya bus dari Medan yang ke Bengkulu buat teman-teman yang mau berangkat dari Pekan Baru boleh hubungin nomor agennya jadi loketnya ini ada di ujung ya dekat loketnya bus Bintang Utara dan loketnya bus L Dipo jadi di ujung sana ada loketnya bus L Dipo disini ada loketnya bus Bintang Utara ini bus Bintang Utara salah satu yang terbanyak juga ya yang berangkat ke si Bolga ada juga yang ke Porsche ada juga yang ke Medan banyak banget nih nah teman-teman boleh simpan nomor agennya jadi keberangkatannya rata-rata siang ya bus Bintang Utara ya untuk suasana loketnya masih sepi disini nih loketnya bus L Dipo jadi perhari bus L Dipo dari Pekan Baru kalau gak salah ada 2 unit atau 3 unit ya ada kelas ekonomi ada kelas AC seat 21 ada AC sekutifnya juga boleh teman-teman simpan dan recommended ya buat ke siantar nah itu nomor agennya suasananya masih sepi ya karena bus L Dipo jam 6 baru nanti masuk ke terminal Akapakan Baru oke sekarang kita coba ke sana lagi karena disana lagi ramai ya tadi ada bus makmur tapi sudah berangkat lagi ada bus PMH tuh teman-teman dari Kerinci tujuan Aji Bata Samosir kita coba dekat lagi ke sana ya sebelum busnya berangkat let's go nah teman-teman jadi bus makmur Halmahera tadi sudah berangkat sekarang kita spill lagi loket-loket yang ada di area belakang gedung terminal nah itu ada bus 4 Star Double Lacker baru masuk nah di sebelah loket bus makmur ada loketnya bus eh loket apa ya travel ya atau seperti bus-bus kanter ya PT Butri Riau Lestari tujuan Pekan Baru Sibolga nah itu nomor HP agennya jadi suasana loketnya sudah sepi ya mungkin busnya atau travelnya sudah berangkat jadi ada pilihan nih selain naik bus besar seperti Bintang Utara ada juga naik bus-bus elf gini ya ke Sibolga sebelahnya ada loketnya bus Rajanya Sumatera Jawa nih King of Sumatera bus ALS ada rumah makannya juga ya jadi bus ALS yang dari Medan ataupun dari Jawa biasanya masuk sebentar ke sini untuk istirahat saat ini ada nomor pintu 178 AC eksekutif yang lagi istirahat makan minum ya penumpang lagi pada turun buat teman-teman yang mau ke Medan ada juga bus ALS seat 28 keberangkatan jam 8 malam boleh hubungi nomor agennya nomor agennya yang mau ke Jawa silahkan karena bus ALS ini banyak banget traiknya ke Pulau Jawa selanjutnya nah ini ada bus Bintang Utara Putra berangkat teman-teman ya teman-teman Sadewa ya teman-teman jadi Sadewa sudah comeback sempat masuk karusi di Cipta Karya beberapa waktu yang lalu sekarang sudah kembali lagi keberangkatan jam 7 malam ganteng banget ya oke disana ada bus rap jadi rame banget pada sore hari ini ya nah tuh coba kita lihat lagi ya antri ya teman-teman ya sepertinya gak masuk tuh karena rapet banget disini nah bus rapi nama pintu Excelsior keberangkatan jam 7 malam dari pekan baru royal executive seat 111 jadi di sebelah loketnya bus ALS ada loketnya bus Lorena keberangkatan ke dari pekan baru ke Jakarta Bogor dan Bandung ya nah ini sudah tutup karena Lorena sudah berangkat siang hari jam 2 siang dari pekan baru dan jam 3 siang ya teman-teman ya boleh teman-teman simpan nomor hp agennya sangat recommended ya karena ini untuk seatnya juga lapang-lapang banget nah ini disebelah Lorena ada loketnya bus PMH ada keberangkatan ke siantar dan ke Haji Bata ini nomor pintu 286 penumpangnya full seat luar biasa banget PMH dari kerinci tujuan Haji Bata selalu rame banget pengen banget kita coba nah ini dimajukan karena tadi rapet banget sama bus rapi bentar kita ke sebelah sana lagi teman-teman karena disini banyak banget nih loket-loket bus ya nah ini bus rapinya langsung masuk bodi dari karose di cipta karya hyperon HD ganteng banget nih jadi buat teman-teman yang mau ke medan dengan kursi atau seat yang lapang dan sendiri ini recommended banget bus rapi dan soal kecepatan juga selalu tepat waktu sampai nah ini bus intra berangkat yang intra 26 ada bus intra jeliner 18 langsung masuk keren banget ini pada berangkat semua nih ini bus PMH juga mau mundur bus handoyo juga jadi ada loket bus PMH ada bus rapi bus handoyo bus intra bus PMS banyak banget ya teman-teman ya nah ini bus rapi seat 111 ini ada loket bus bus bintang utara putra dan loket bus handoyo teman-teman yang mau ke jawa bus handoyo ini sangat recommended ya karena banyak banget nih bus yang berangkat per hari ada 5-7 unit nah disana ada nomor hp nya 08-11 751-561 track nya macam-macam ya ada yang ke solo ada yang ke surabaya juga kalau gak salah disini bus intra seat 21 jadi ini selalu nyampe duluan di bus intra ke pekan baru selalu sampai pagi jadi teman-teman yang mau berangkat ke siantar nah disini batangannya bang tambah yang paling recommended ya luar biasa nih dijamin nyaman banget nih naik bus intra khususnya yang seat 21 ada juga yang kelas ekonomi nah yang paling ujung ada loket bus NPM jadi NPM kalau loketnya tetap buka disini tapi untuk busnya hanya lewat aja hanya sehingga sebentar dari padang tujuan ke Medan biasanya masuk jam 8 malam atau jam 9 malam ya ada 2 unit disini ada loket bus cahaya kembar jaya bus PMS bus Almasar tapi bus Almasar sudah lama juga tidak masuk teman-teman tidak ada ke Pekanbaru lagi bus PMS tadi sudah berangkat jam 5 sore dari Pekanbaru bus CKJ juga tidak kelihatan sore hari ini apakah sudah di depan atau bagaimana oke jadi untuk di belakang sini mungkin ada beberapa loket bus yang tidak kelihatan seperti loket bus sempatistar bus medan jaya jadi loket bus sempatistar dan medan jaya ada di dalam teman-teman di dalam gedung buat teman-teman yang mau berangkat naik bus medan jaya naik bus sempatistar boleh langsung ke dalam saja nanti bakal ketemu loketnya di depan jadi sangat recommended untuk naik bus medan jaya ke medan karena selalu tepat waktu juga ya sampai medan dan untuk bus empatistar yang berangkat unit double decker jadi yang paling mewah juga dari pekan baru jadi ini dia untuk spill loket-loket bus di terminal akap pekan baru rata-rata bus dari medan semua ada ya di dalam terminal akap pekan baru jadi teman-teman silahkan yang mau berangkat ke medan ataupun ke tujuan yang lain tinggal dipilih ya semua bus sangat recommended punya keistimewannya masing-masing oke terima kasih banyak sudah nonton video aku jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thank you assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati